Intro Halo Saka Indonesia, kembali lagi bersama gue Jackie Han Dan kita ada match yang pertama yaitu Konyol vs Seth Dan mereka berdua adalah pemain dari Metalik kita kali ini Dan tetap saja Konyol akan tetap memakai Zerg Dan kali ini Seth akan menggunakan Brutus Map paling dibenci seluruh dunia Iya gitu, gue paling suka map ini guys Gue paling suka map ini justru Yang lain benci gue suka Gak tau kenapa, karena ini Indonesia banget Gue suka, gue cinta Indonesia Kalian bisa lihat disini Bentuknya kayak Bali men Gue mengingatkan gue kayak lagi pergi ke Bali gitu Kalian bisa lihat disini ada api ungun Yang menyala di tengah kegelapan Dan gue suka bawa ke map ini This is the best map for me lah Yang lain gak mungkin Tapi it's okay Di game yang pertama ini kita akan melihat Kemampuan dari Seth Versus temen kita Konyol Dan pembukaan yang biasa dilakukan oleh Mega Berdua Keliatannya belum ada sesuatu pun yang aneh Namun Konyol bisa saja membuat hatcherynya Tidak keliatan Di daerah, mungkin daerah sini Dia bisa bikin hatchery gak keliatan Oke Gak ada yang demen map ini Gue demen bro Kamu salah Ini adalah map terbaik dari gue Menurut gue ya Gak tau kenapa Oke gue selalu menang di map ini Gak tau kenapa guys 99% game Walaupun itu 1v1 Gue entah kenapa Gue selalu menang disini Gak ngerti Ini map terhebat gue Sedangkan yang lain mungkin Agak kesulitan dengan map ini ya Tapi gue seneng banget Kayaknya kalo kalian perhatiin banget Ini mapnya tricky banget ya Dia memiliki jalur 1 Yang berputar di atas Dia memiliki jalur 2 Dengan jalur kecil di tengah Dan memiliki jalur ketiga yang besar Dan gue sebagai pemain protos Ini sangat diungguli sekali Karena gue bisa tutup 2 jalur utama Jalur depan Jalur tengah Jadi gue tinggal nyerang dengan jalur bawah Ini tricky banget Enak banget Kalo misalkan Kebetulan memang gak begitu banyak Pemain protos guys Jadi Keliatannya Mereka gak suka dengan map ini Itu saja Karena zuggling Atau Apa ya Kalo misalnya Untuk teran Atau misalnya Zerg Itu kurang enak memang Kalo dia harus putar-putar Sepertinya Apalagi teran Dia kan kalo masang tank Susah banget ya masang tanknya Ini tuh bukan high ground guys This is not high ground Ini masih levelnya sama Jadi Gak enak Kalo untuk masang tank disini Tapi kalo gue sebagai mem protos Enak banget guys Disini Beneran gue enak banget disini Oke dan Keliatannya kita lanjut saja ke dalam game Dan Seth kini telah memiliki 2 dari gatewaynya Dengan 1 toilet console Sedangkan tank yang dimiliki oleh konyol Hanya baru spawnipul Dan belum ada tank berikutnya Ataupun layer keliatannya Jadi untuk sementara Seth telah unggul dalam hal tank Namun dalam hal keuangan Tentu saja Seth akan ketinggalan Jauh lagi Karena Konyol telah mengisi Base yang keduanya Dengan beberapa pekerja juga kali ini So untuk sementara waktu Keliatannya Seth akan ketinggalan Oh Namun dengan sangat cepat sekali ya Dia sudah mengupgrade Oh Gue pencet Produksinya lupa Oke Gak apa-apa And Metabolic boost Kini akan di research Selebih dahulu juga oleh konyol Namun keliatannya Gue belum melihat Ada tank sama sekali lagi yang lain Dan ini adalah yang Terhebat yang dimiliki Adalah spawning pool That's it Dan mulai pertahanan Lebih dahulu Keliatannya dilakukan oleh Seth And Ground Ground weapon unit sudah selesai Jadi plus 1 plus 0 dari Seth Sedikit unit ini Kalau menghadapi Zergling begitu banyak Akan lebih kuat Karena setiap kali kalian meningkatkan Attack damage kalian yang ground unit ini Satu Satu kali lo upgrade Itu kemungkinan besar Meningkatnya adalah sekitar 50% Jadi Andai kata Misalkan Satu Zealot Itu hanya darinya Harus 3 kali pukulan ke Zergling Sekarang Zerglingnya 2 kali pukul guys Jadi ini adalah ide bagus Untuk melawan Zergling Dengan memakai Zealot Lo harus upgrade Si Seth skinnya keren-keren Si Rikmode Oke Iya sultan Sultan Bener Ini observernya ngobrol ya Lucu juga ya Dan konyol telah membuat base yang ketiga Dengan selamat Dan telah mengisi pasukannya kembali disini Sehingga keuangan dia akan menjadi triple 3 kali lipat lebih banyak daripada Set Stand Stand itu artinya duduk guys Set Jangan selalu set Sekarang perlu standing Oke dan next Keliatannya gateway yang akan dibuat oleh Seth Tindakan yang bagus dilakukan oleh Seth Karena dia telah membuat 4 gateway Plus 1 robotic facility Sehingga itu akan bisa menahan Sedikit serangan yang dari Zergling Atau apapun lah Ini memang standar umum yang harus dilakukan oleh para protos player Dia harus membuat Minimal 3 gateway Atau 4 gateway Ditambah dengan 1 robotic facility Dan Yang akan dikeluar itu Immortal juga cukup Untuk mengatasi beberapa rocis Dan perpaduan dari berbagai unit Jadi untuk sementara ini Power dari Kekuatan dari Seth Ini memiliki lebih unggul Daripada konyol Untuk sementara waktu guys Karena konyol belum memiliki unit Pasukan Baru sedikit Zergling Ya Baru sedikit Zerglingnya Now rocis juga Baru dibikin Rocis Warren Hingga belum akan membuat Pasukan terlebih dahulu Dan Zergling yang tetap akan dibuat terlebih dahulu Lebih banyak Sebelum Harusnya saturate semua base dulu Sebelum expand Kalau kayak gini Rob juga belum saturate Bakaran rata Bakaran rata Amasen Oke 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 Wow Kayaknya bakal seru Oke Itu masuk akal guys Maksudnya Adalah Si Seth itu telah memiliki pasukan lebih banyak Inti dari perkataan yang tadi Yang cukup rumit itu adalah Seth memiliki Pasukan lebih banyak Daripada konyol Sedangkan konyol Memiliki base lebih banyak Namun karena Seth Belum menyerang sama sekali Sehingga untuk sementara waktu Konyol akan menyusul Dari kekurangan pasukannya Untuk menjadi seimbang guys Nah betul sekali Kalau misalnya Sekarang kan Kron unit attacknya sudah 2 Sudah 2-0 nih Nah sudah 2-0 Juggling ini tinggal berapa kali pukul nih Kita lihat aja Darahnya 35 Darahnya 35 Berarti tinggal 3 kali pukul ya 3 kali pukul mati Damage 10 Ya ya 3 Matilah Bentar juga 10 Oh 10 sorry 10 10 double kan ya Dia tangannya 2 kan gitu Gijik-gijik ya 20 kali 1 damage nya 20 kayaknya guys Gue salah hitung kayaknya Gak ngerti gue juga gini Hitungnya gimana Ininya aja stalkernya aja udah ngeri guys Udah 19 damage nya Oke dan kelihatannya Konyol akan menusaha Untuk maju lagi Kali ini lebih awal juga Tapi biasanya Dengan juggling And Sementara waktu Konyol akan menunggu Apa yang harus dilakukan berikutnya Ya Dan begitu saja masuk Juggling nya Ditambah rochis Namun kelihatan Benar saja Benar saja ternyata Observer kita kali ini Cukup bagus Karena Semuanya gak ampuh Untuk melawan Bener-bener Bener-bener luar biasa ya Peningkatan plus plus 2 plus 1 Kali ini yang dibiliki oleh Protoss kita Lebih ampuh Daripada semua rochis Ataupun Juggling yang dimiliki oleh lawan kita Sehingga dengan jumlah pasukan yang hanya sebikinnya aja Sebenernya sudah bisa menang guys Ada kemungkinan 90% kemungkinan menang dimiliki oleh SES kali ini Namun untuk sementara waktu Zealot nya akan jadi tribute Dan akan diserahkan kepada Konyol Sebagai tumbal guys Compression telah siap Dan base yang ke Expansi yang pertama juga telah siap Untuk mencari keuangan Sehingga untuk sementara waktu SES akan berusaha untuk maju Oh Tunneling close Gue suka banget Tunneling close I like this Lutis akan bisa berjalan di dalam tanah Dan akan menjadi serangan mendadak secara tiba-tiba Dan Peperangan akan terjadi Dan tentu saja Zealot kini memiliki keunggulan Dengan keteknya yang sudah plus 2 Dan ini akan menjadi sangat buruk sekali Posisi Konyol Karena Konyol tidak memiliki plus 1 Plus 1 sama sekali Semuanya 0-0 Tapi untuk sementara Jumlah Konyol unit dari Konyol Telah memiliki lebih banyak Sehingga untuk sementara waktu Konyol kemikinan besar akan tetap aman Ya tentu saja Untuk saat ini kelihatannya Konyol tetap aman Eh itu ternyata GG Ternyata saya memutuskan untuk meninggal permainan Dan ternyata Konyol akan menang untuk game yang pertama ini Oke that's it guys Kita langsung saja menuju ke game yang kedua Halo Saka Indonesia Kembali lagi bersama gue Jackie Hound Dan kita masih ada di dalam match yang satu ini Yaitu S.I.C. Sakaf Indonesian Championship So Kita akan melihat kali ini adalah pertarungan antara Konyol Vs. S.A.T.S. Dan tentu saja di sudut kiri atas Kita terdapat Konyol Dari Indonesia Dan di sudut kanan bawah Kali ini kita terdapat S.A.T.S. Dengan Teran berwarna merah Sebelumnya Seinget gue dia pakai protos Kok dia boleh ganti-ganti ya? Gue gak tau nih peraturannya gimana Tapi biasanya sih gak boleh ganti-ganti Cuma kali ini kelihatannya diperbolehkan Untuk mengganti race kalian Dalam setiap permainan kelihatannya Kalau kalian sanggup Oke Dan seperti biasa Ternyata S.A.T.S.A.T.S. akan membuat beberapa supply report Dan tentu saja Konyol akan membuat beberapa Dari overloadnya Oke dia mau boker dulu Siap Siap Dan kelihatannya Sesama S.G.V. Mereka saling berpendangan satu sama lain Ya itu saja mereka balik kembali untuk bekerja Setelah berpandangan satu sama lain Mungkin mereka jatuh cinta guys Dan itu saja konyol akan datang kali ini Ini ada lubang gak ya guys Ini agak kurang ke kiri dikit atau gak ya Oke dan konyol akan melihat base Dan kegiatannya dia membawa satu mineral di mulutnya Apakah ini akan diberikan kepada Seth Apakah konyol akan memberikan mineralnya atau tidak Ternyata tidak guys Dia bawa pulang lagi Oke Dia bawa paket gitu guys Kayak Kayak kurir gitu ya Bawa paket Mirip kurir nih Kita lihat perhatiin gak Mirip kurir bener loh Ada sayapnya nih gitu Kayaknya goyang Oke dan kegiatannya dia akan memputar-putar Bulat-balik dulu Sementara waktu untuk Mengetahui apakah musuhnya akan membuat Base ekstrasi atau tidak Ini gue yakin banget guys Sini ada lubang guys Gue yakin banget ini Ya kalau misalnya ada lubang ini bahaya banget Bahaya banget kalau lu lawan Zerg Dan apalagi zergling bisa lewat sini Is very very dangerous guys So ini kalau bisa jangan ada bolong Kalian kalau bikin pintu depan Tapi gue gak gitu yakinin lubang atau bukan ya Atau gue gak bisa ngecek Kayaknya bukan deh Gak lubang ya Keliatannya seperti lubang Ya terus sementara konyol Belum mengeluarkan zerglingnya sama sekali Keliatan yang menjadi utama dari konyol kita kali ini Adalah keuangan terlebih dahulu Nah kita buka tabulasi unit production Supaya kita bisa melihat Apa yang akan dibikin oleh mereka Ini Command Center nya Bro Ini kalau gak salah Ini artinya di dalamnya ada SCV guys Gue gak tau kenapa ini SCV bisa ada di dalam Command Center guys SCV nya di dalam Command Center guys Gak bekerja Mungkin dia lagi ini kali ya Di dalamnya Apa namanya Bagian mixing Bagian mixing gitu Ini kan Command Center Harus ada yang kerja di dalam bener juga Gue salah Gue yang salah guys Di dalam Command Center Harus ada orang yang bekerja Betul Kalau di luar semua Nanti jadi petani semua Gak ada yang kerja di kantor Tim Berikutnya Konyol Akan membuat zergling Dan keliatannya dia akan Tersantai dulu di depan Untuk menunggu Metabolic Boost Why not Betul Strategi yang bagus Dapat oleh Konyol Karena dia akan menunggu sementara waktu Dan Konyol keliatan memiliki Better keuangan yang lebih baik kali ini Dengan income Very very double Yang daripada Seth kali ini Seth hanya memiliki 400-500 Dari incomenya Sedangkan Konyol Hanya akan mencapai 1.400 kali ini Dan itu akan sangat mengerikan Walaupun Tes telah Lebih dulu Untuk mengambil gasnya Namun keliatannya Tidak berpengaruh apa-apa Wow Maraudurnya keren ya Warnanya coklat ya Keren Wow Dan konyol ternyata Mereka bertatapan Satu sama lain Ini kayak dogi gitu ya Dogi pinggir jalan Gak jelas gitu Tapi keliatannya Mereka saling melihat Ini guys Tuh bagi kita Ini mereka saling bertatapan Kayak Mereka tuh kayak membiarin Dogi pinggir jalan Oke doginya mati Oke save Oke Boleh juga Dan ternyata Konyol akan memutuskan Untuk membuat base yang ketiga Terlebih dahulu Dibandingkan musuhnya Dan income nya Kemungkinan besar Setelah base ketiga jadi Income nya akan menjadi 3 kali lipat Dibiliki oleh konyol Daripada ses Dan ses akan Jauh 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 Tertinggal Wait Oh Nyata alien Setelah memasang Tag clap Dia menggunakan alien Gak apa-apa Bagus juga Supaya lebih keren Tag clap lu bro Pasang tag clap dulu Biar keren Tapi keluarnya alien juga Oke No problem guys Team Amun sudah cukup keren Oke Dan spank lor juga Ada di depan Untuk menahan Apabila ada tank musuh Yang dateng Atau unit musuh Yang dateng Konyol Wait Konyol 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 ternyata Menempatkan posisi Queen nya di depan Untuk menahan base depan Tapi Kenapa lu gak pake Ini ya Spawn lava Bro Konyol bisa saja Melakukan spawn lava Yaitu spawn lava Yang akan membuat Banyak pasukan Lebih banyak keluar Dari Hatchery nya Instead dia keluar Hanya 3 lava Maka setelah dikasih Larva transfusion Akan mendapat 3 lava tambahan Menjadi 6 Setiap base Itu akan mempercepat Progress dari Percepatan Konyol membuat base Atau membuat unit Atau membuat incoming Lebih banyak juga Atau membuat unit Lebih banyak Bahkan itu Bahkan lebih Jadikan double Buat kamu Tapi untuk sementara Kediatannya Queen Akan mengisi Akan mengisi Panahnya untuk Transfuse darah Kediatannya guys Bukan untuk hal-hal Yang berhubungan Dengan Percepatan Oke Dan ketatannya Yang kedua keluar Cyclone Dari Factory Yang ada tech lab nya Gak apa-apa Keren juga guys Keren Cyclone keluarin dari tech lab Jarang-jarang Jarang-jarang Oke Dan Kediatannya Ponyol Ponyol hanya akan berusaha Untuk income yang lebih banyak lagi Walaupun kali ini Dia memiliki income Hampir 2 ribu Duitnya Yang kelihatannya Belum dipakai untuk apa-apa Sambil berpikir Apa yang harus dibikin berikutnya Kan Tentacet Masih memutuskan Worker nya semua Worker nya Untuk tetap di dalam Base Untuk bekerja di dalam Sebagai bagian Accounting Keliatannya Ini accounting nya ada 5 biji Di dalam Untuk menghitung Berapa income Yang dapat kita dapatkan Dalam beberapa menit ini Oke Itu nice Nice job Dan berikutnya Keliatannya kali ini Konyol akan mulai maju Menyerang Dengan zingling yang Wow Udah 2 slot 2 slot ya Berapa nih Gue hitung lo 8 8 8 8 kali 3 Berapa ya 24 28 Oh my god 28 28 unit musuh Namun kelihatannya Seth kali ini Tetap memiliki pasukan Untuk bertahan Dan kelihatannya Akan cukup Untuk menahan zingling Jumlah nya segini Ya Oke Untuk sementara Untuk sementara Konyol akan berusaha Berpikir strategi berikutnya Karena untuk sementara Konyol tidak bisa masuk Ke dalam base Karena base nya Dari set Ini sekarang ini Kuat Dengan paduan Marine Marauder Cyclone Helion Tank Oke Itu hampir semua unit Dia miliki Widowmine Kurang Kurang Widowmine Reaper Semua unit Yang memiliki Gak ada salahnya Karena kalau kalian Bisa memiliki Segala unit Di dalam game Itu tambah baik Tambah bagus Dan jatannya Seth Akan Memulai memajukan Dan mereka Terjadi pertarungan Dan dogi-dogi nya Keliatannya Kebingungan Harus ngapain Oke Konyol terpaksa Mengundur ke dalam base Kembali Yang gak bisa bertahan Untuk lebih lama Di bagai area depan Skinnya bagus ya guys Skinnya bagus banget Skinnya bagus banget Gue suka banget Tank dengan Ini apa yang Tajem-tajem begini ya Ada pedangnya Di depannya kan Ada pedangnya Keren banget Skinnya bagus Punya Seth Seth selalu memikin Skin-skin yang keren-keren Gue suka banget Dan konyol kelihatannya Masih berusaha Untuk Bulat-balik Dengan Juggling nya Oke dan itu adalah Patrol Luar biasa Patrol Dengan juggling yang cukup banyak Dan konyol akan mutus Untuk membuat Rochis kali ini Rochis dengan tambahan juggling Cukup bagus Maka ini lakukan oleh konyol Kita akan coba melihat Dari jumlah unit Count yang mereka miliki Ternyata Army supply yang mereka miliki Hampir berjumlah Hampir dekatan Hampir sama guys Jadi untuk sementara ini Keliatannya mereka berdua Akan imbang Dalam hal pertarungan Namun dalam hal income Sudah pasti Seth akan ketinggalan Terlalu jauh Konyol miliki income 4 kali lipat Lebih banyak Daripada Seth Dan tentu saja Baru Seth yang telah melakukan Unit kill Sedangkan konyol Belum miliki unit kill Sama sekali Karena unitnya terbuat Dari Zuggling Dan evolution chamber Juga keliatannya Akan jadi dua kali ini Dan upgrade nya Akan semestara ini Jadi lebih santi lagi Oke kalau ini Konyol Telah memiliki Plus dua Dan sebentar lagi Akan menjadi tambahan Plus dua Plus dua Plus satu ya And hai Setelah jadi Telah berhasil dibikin Apakah akan keluar Masukan unit Yang benar-benar mengerikan Yang akan dilakukan oleh Akan dilakukan oleh konyol Mungkin seperti Mutalis Eh mutalis Bukan mutalis Apa namanya Ultralis Ultralis Gajah Gajah Mau kadang-kadang bikin Gajah Nah tetap masuk saja Begitu saja Dari Zuggling nya Dan Oke Oke Ternyata Kali ini Untuk sebentar Waktu Konyol tetap balik lagi Karena Unit dari Set Kelihat sangat-sangat Mengerikan Kelihatannya mengerikan Benernya enggak Oke Oke guys Dan Queen memutuskan Untuk Maju Lebih ke depan Untuk menjaga base depan Dan tank telah disis Namun jaraknya cukup jauh dari base musuh Namun kelihatannya akan jadi base pertahanan dia untuk sementara waktu Dan konyol hanya akan melintas sepertinya Oke Oke Jatuhnya kedua tim akan bersiap Untuk menyerang satu sama lain Cyclone nya masuk ke dalam Kedalam ini Eh Marauder ya Marauder nya masuk ke dalam Head effect Oke dan kelihatannya Tank tradisius ke depan Untuk sementara waktu konyol akan mundur kembali Karena takut lihat tank Dua biji tank nya Dan tank akan diposisikan Di tengah Di antara kedua jalan Posisi yang sangat bagus sekali dilakukan oleh Seth Karena posisi tank ini akan dapat nenebak kiri dan kanan secara bersamaan Dan ke tanah tank nya ditinggalin Sehingga masuk saja langsung benar Begitu banyak dari roci sebelah kanan masuk menuju tank Dan tank nya hancur Dan kelihatannya Kali ini Dengar tadi kali ini Seth terdesak Oleh kedua pasukan dari arah kiri dan kanan Dan ini akan menjadi Kepatian yang buruk dilakukan oleh Keduanya Oleh Seth Tentu saja Masih ada marda tersisa Di dalam medibank Yang ikut mati Terbakar oleh medibank nya And GG GG guys GG telah dikaling Dan dikelihatannya Pemenang kali ini Konyol guys Oke GG Konyol Ternyata telah menang 2-0 guys Oke That's it Konyol telah menang 2-0 And Gue mau ngasih saran Buat ini juga sih ya Kalau kalian lihat ini Jangan lupa untuk Expand Expand Sebagai pemain teran Jangan lupa expand Karena kalau misalnya gak expand Lo bisa lihat sendiri Dari permainan ini Expand musuh luar biasa Sedangkan lo belum expand Oke Tapi it's okay Jangan lupa untuk like dan subscribe guys Seperti biasa Dan jangan lupa juga Untuk nonton juga Watch dari SIC kita yang lain-lainnya Dimana Di channel gue Lo bisa klik di channel gue Dan lo bisa lihat Begitu banyak SIC Indonesia Kita bermain championship Dan kita akan masih terus Berada 2-3 minggu ke depan Akan terus ada championship Oke guys Dan jangan lupa untuk selalu Keep Strategi Intas bro Apapun lah Oke See you next time bro Sampai jumpa selamat menikmati